Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa, gelap, dan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah seluruh pengenggapan senjata Allah, dan berjaga-jagalah dalam doa. Legion of Jesus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Halo, shalom saudaraku. Jumpa lagi dengan saya Fabian Nuseko dalam channel Legion of Jesus memberitakan kabar baik bagi semua orang. Nah saudaraku, kali ini masih di dalam bulan Maria, di bulan Mei ini, kita akan membahas apakah maksud devosi kepada Bunda Maria. Ya, kita sebagai orang Katolik tentunya tidak jauh dari yang namanya devosi kepada Bunda Maria. Nah, saudaraku, devosi sendiri berasal dari kata devovere, yang artinya adalah berikrar. Maka, devosi adalah keinginan untuk dengan siap sedia memberikan diri kepada hal-hal yang berkenan kepada pelayanan, kepada Tuhan. Demikianlah, devosi adalah ungkapan kasih yang jika dilakukan dengan baik dan benar, dapat menumbuhkan iman, pengharapan, dan juga kasih kepada Tuhan tentunya. Dari pengertian devosi pertama-tama ditujukan kepada Tuhan, namun demikian, devosi dapat ditujukan kepada orang-orang kudusnya. Devosi yang ditujukan kepada mereka tidak berhenti pada diri mereka, tetapi terus menuju kepada Allah. Sebab kita menghormati Allah dalam diri para pelayanannya. Semua persahabatan dijaga dan tumbuh dengan pelaksanaan dan juga pertimbangan. Perbuatan-perbuatan bersahabat. Maka, persahabatan kita dengan Allah juga ditujukan dengan persahabatan kita dengan sahabat-sahabat Allah. Termasuk di sini adalah persahabatan kita dengan Ia, yang bukan hanya sahabat, tetapi adalah Ibu yang mengandung Kristus Sang Putra Allah, yaitu Bunda Maria. Devosi kepada Bunda Maria ditujukan dengan berdoa memohon dokungan doa syafaatnya. Dan mengikuti teladan hidupnya yang menunjukkan kasih sepenuhnya kepada Tuhan. Keeratan kasihnya dengan Kristus mendorong Bunda Maria membawa sesama kepada Kristus, agar mereka pun menerima belas kasih dan juga pertolongan dari putranya itu. Seperti yang ditulis di dalam Yohanes 2 ayat 5. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Dengan demikian, devosi kepada Bunda Maria tidak pernah berhenti hanya sampai kepadanya, tetapi juga kepada Tuhan. Jika semasa hidupnya di dunia, Bunda Maria membawa sesamanya kepada Kristus, Apalagi kini, saudaraku, saat ia telah bersatu dengan Kristus di surga, Bunda Maria terlebih lagi mendukung kita dengan doa-doanya, agar ia menerima belas kasih Tuhan, bertumbuh dalam ketahatan iman dan semakin dekat dengan Kristus. Karena itu, saudaraku, devosi kepada Bunda Maria tidak mungkin menjauhkan kita dari Tuhan. Tetapi sebaliknya, dengan berdevosi kepada Bunda Maria, kita terdorong untuk mengasih Kristus seperti ia. Bunda Maria mengasih Kristus. Hati kita akan terarah kepada perkara-perkara yang ada di atas, seperti yang ditulis di dalam kolose 3 ayat 1. Karena itu, kalau engkau dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Saudaraku, kita tahu bahwa jika kita taat dan setia beriman kepada Bunda Maria, kita pun akan memperoleh penggenapan janji Kristus. Jika kita tahan uji sampai dengan akhir, seperti Bunda Maria, kita pun akan menerima mahkota kehidupan kekal dan juga kebahagiaan abadi di surga. Seperti yang ditulis di dalam Wahyu 2 ayat 10. Saudaraku, demikian apa yang saya dapat sampaikan kali ini. Semoga kali ini menambah pengetahuan Anda dan juga menguatkan iman Anda untuk selalu berdevosi kepada Bunda Maria. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Anda dan juga saya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.